Halo Mam, Hai semuanya, Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sharing lagi nih Mam budgeting aku di bulan November 2022 jadi Alhamdulillah ya Mam ya setiap bulannya aku bisa konsisten untuk buat anggaran bulanan jadi Mam disini aku gak ada bermaksud pamer atau ria karena aku yakin teman-teman lebih jago banyak yang lebih dari aku cuman disini aku pengen sharing aja mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat juga buat teman-teman yang baru aja belajar mengatur keuangan rumah tangga seperti aku jadi disini kondisinya aku sama suami aku itu di rumah berdua ya Mam ya belum punya momongan dan sama-sama bekerja artinya sama-sama punya penghasilan disini aku tidak mencantumkan ya Mam ya berapa nominal gaji suami aku atau gaji aku per bulannya karena itu menyangkut privasi kami ya Mam ya jadi biarlah kami berdua yang tahu berapa penghasilan keluarga kami cuman disini aku membuat anggaran atau budgeting bulanan seperti perencanaan keuangan keluarga judulnya ya Mam ya bukan pendapatan keluarga jadi bisa dipedakan mana pendapatan keluarga atau perencanaan keuangan disini aku memberi judul perencanaan keuangan keluarga di bulan November tahun 2022 ini aku belajar melukis ya Mam ya sebenarnya aku tuh gak yang pinter-pinter banget karena memang aku dari dulu tuh gak seneng yang namanya melukis Mam selalunya nilai aku tuh buru kalau yang namanya seni ya Mam ya memang gak ada bakatnya disitu gitu cuman aku ya coret-coret aja deh supaya gak terlalu sepi banget kayak ada gambar-gambarnya gitu ini aku tadi udah buat ya Mam ya untuk anggarannya disini ada untuk listrik untuk pengeluaran tetapnya kemudian ada transport kebersihan pulsa, beras, dan gas itu masing-masing udah aku budgetin gitu Mam kemudian ada pengeluaran tidak tetap dan tabungan tetap ya Mam ya tabungannya tuh untuk dibuka per tahunnya gitu Mam oke Mam kalau untuk tabungan ini sebenarnya aku gak yang ngoyo-ngoyo banget tapi Alhamdulillah selalu nyisihin ya Mam ya untuk setiap bulannya lanjut nih Mam langsung aja ini aku udah siapkan duitnya nominalnya 3 juta udah aku bagi juga ya Mam ada pecahan 100 ribu, ada pecahan 50 ribu dan ada pecahan 10 ribuan ini dia uangnya Mam masih uang lama ya Mam ya aku belum nemu si uang baru tapi ini berlaku oke Mam untuk biaya listrik ini masih sama budgetnya 250 ribu rupiah ini kadang gak habis juga ya Mam satu bulan tergantung tengok cuaca karena kalau cuaca lagi dingin biasanya gak hidupin AC sampai pagi jadi listriknya lebih hemat kemudian untuk transport tadi ada 100 ribu ini untuk kebersihan ada 50 ribu rupiah kemudian Mam untuk pulsa pulsa ini untuk beli apa ya Mam ya kota 60 ribu kemudian ada beras 100 ribu rupiah untuk beli gas ini 50 ribu aku pakai gas yang 3 kilo ya Mam ya biasanya sih gak habis 50 ribu ini lanjut Mam untuk belanja bulanan ini nominalnya 400 ribu ini Alhamdulillah cukup ya Mam ya kemudian belanja mingguan 1 dan 2 itu nominalnya 240 ribu karena perminggunya itu aku budgetkan 120 ribu jadi aku untuk belanja mingguan itu sekali 2 minggu ya Mam ya karena kalau seminggu sekali rasanya gak sempet karena aku kan kerja jadi takutnya waktunya habis untuk di food prep aja gitu Mam lanjut di belanja mingguan 3 dan 4 sama nominalnya 240 ribu biasanya itu di akhir bulan gitu ya Mam aku belanjanya kalau di minggu 3 dan 4 ini gak akhir bulan juga sih gitu mendekati lah kemudian Mam ini untuk skincare 250 ribu ini biasanya kayak pengen treatment misalnya mau facial atau mau lulur atau mau beli skincare ya Mam ya krim gitu atau sunblock pokoknya untuk perawatan itu 250 ribu untuk galon ini untuk air minum dan air masak ya Mam ini nominalnya 60 ribu jadi aku tuh bedakan Mam kalau air minum biasanya pakai yang merek fit kalau air untuk masak itu biasanya yang 7 ribu atau 8 ribuan itu Mam jadi gak disamain mana yang untuk minum dan mana yang untuk masak lanjut Mam untuk huru hara ini untuk misalnya pengen jalan-jalan ke mal atau jajan gitu ya Mam ya ini nominalnya 600 ribu rupiah biasanya sih habis ya Mam ya karena aku sama suami aku tuh kadang suka jajan juga kalau misalnya pas lagi libur gitu kan gak apa-apa ya Mam ya kayak jalan-jalan jajan gitu suntuk juga kalau harus di rumah kemudian kerja pulang kerja pulang gitu rasanya bosan juga jadi untuk menghibur diri entah itu makan-makan di luar atau sekedar makan bakso gitu lanjut Mam ini untuk biaya tak terduga ini biasanya tuh untuk iuran atau misalnya ada kawan yang pesta dan sebagainya gitu ya Mam ya karena perlu banget biaya tambahan ini jadi ini Alhamdulillah Mam untuk kebutuhannya udah aku sisihin masuk ke postnya masing-masing jadi seneng banget ya Mam ya kalau udah bikin anggaran seperti ini kita tuh gak perlu khawatir lagi bakalan boncos di akhir bulan gitu karena rasanya udah terpost masing-masing jadi kita tuh udah bisa kayak yang uang ini tinggal segini uang yang ini tinggal segini gitu kayak bisa lebih terkontrol gitu kayak remnya itu lebih cakram gitu ya Mam karena aku tuh udah nerapin ini dari awal tahun kemarin Alhamdulillah ya Mam ya di akhir bulan itu tuh gak sampai boncos gak sampai over budget malah masih bisa bikin tabungan lagi gitu dari sisa-sisa budgeting seperti ini Mam jadi banyak banget sih manfaat dari budgeting menurut aku ya Mam ya mudah-mudahan sih ini bisa berlangsung sampai seterusnya oke Mam ini udah terisi semua Alhamdulillah dari pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetapnya jadi lanjut lagi nih Mam kita mau mengisi tabungan karena ini untuk kebutuhan udah terisi semua kita lanjut ke bagian tabungan tetap jadi disini aku tuh ada tabungan tabungan tahunan ya Mam itu sebesar 330 ribu kemudian investasi 70 ribu dan sofa tamu itu 50 ribu aku pengen banget sih Mam beli sofa tamu karena ada bagian ruangan aku tuh yang belum terisi atau masih kosong gitu ini kita masukin dulu untuk tabungan tetapnya sebesar 330 ribu rupiah jadi mudah-mudahan insyaallah ini akhir bulan bisa aku bongkar ya Mam ya lumayan banget loh Mam 330 dikali 12 itu tuh hampir 4 jutaan gitu Mam ini kan dari Januari ya Mam jadi nanti Desember atau bulan depan itu aku udah bisa bongkar deh tabungannya Masya Allah aku udah gak sabar banget Mam pengen cepet-cepet bongkar gitu ini sebenarnya aku belum tahu juga Mam untuk apa tapi kayaknya aku bakalan masukin ke tabungan apa tabungan utama yang direkening gitu ya Mam supaya makin padet tabungannya ini Mam Alhamdulillah udah terisi di bulan November jadi tinggal satu kolom lagi yang belum terisi di bulan Desember jadi bulan depan bakalan kita isi lanjut ini aku mau masukin untuk tabungan investasinya ini aku untuk tabungan liburan tabungan lebaran itu aku isinya dari sisa-sisa belanja bulanannya kayak gini Mam evaluasi budgeting gitu dan ini untuk sofa ini aku isi Rp50.000 ini kayaknya udah hampir Rp2.000.000 kan ya Mam karena sofa yang aku incer itu lebih kurang Rp2.000.000 gitu harganya Mam sofa minimalis aja sih Mam gak yang gimana-gimana karena ruangannya juga kan minimalis jadi nanti aku menyesuaikan dengan ruangannya ini udah Rp1.600.000 jadi kurangnya itu Rp400.000 lagi ya Mam ya mudah-mudahan deh segera full jadi nanti bisa beli sofa tamu lanjut Mam ini ke investasi investasi ini aku pengen beli mas tantam cuman belum tahu harga mas ya Mam ini pun masih terisi beberapa kolom aku pun baru memulai ini pun gak banyak ya Mam Rp70.000 tapi kalau kita kumpulin coba deh Mam dikaliin aja Rp70.000 dikali Rp12.000 itu tuh udah lumayan banget ya Mam ya lumayan kelihatan gitu padahal Rp70.000 tuh kalau kita bawa keluar aja gitu makan bakso rasanya udah habis gitu aja tapi kalau kita tabung kita simpen bakalan terkumpul dan lumayan banget hasilnya ya Mam ini Alhamdulillah udah terisi semua sinking fan aku Alhamdulillah juga udah selesai budgetingnya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Mam Bye Bye Bye